Sekuat apapun sperma dari siapapun asalnya sperma dari superman yang maha, yang hebat pun tidak mungkin bisa terjadi kehamilan. Itu pernyataan tidak benar sama sekali ya. Kita harus ingat ya, cairan sperma yang keluar masuk ke dalam air itu langsung mati dalam beberapa detik. Kemudian juga apalagi kalau air itu mengandung kaporit, sudah langsung mati. Sekuat apapun sperma dari siapapun asalnya sperma dari superman yang maha, yang hebat pun tidak mungkin bisa terjadi kehamilan. Karena sperma itu juga tidak ada yang disebut sperma yang kuat dan sperma yang tidak kuat. Yang ada itu adalah sperma yang normal dan sperma yang abnormal. Sperma yang normal itu sperma yang jumlahnya cukup ya di atas 60 juta per cc. Kemudian juga gerakannya baik dan bentuknya normal. Itu adalah sperma yang normal ya. Nah, kalau sperma yang abnormal itu kalau jumlahnya kurang daripada 60 atau untuk inseminasi kurangnya 15 juta, ditambah dengan atau gerakannya lambat, astenozoospermia, atau bentuk abnormalnya banyak. Misalnya ekornya pendek, kepalanya besar, badannya kecil. Nah, itu sperma yang abnormal. Itu disebut teratozoospermia. Nah, jadi itulah sperma yang ada dari sisi fisiknya. Nah, berenang sendiri ya jadi tolong jangan sampai remaja putri takut untuk melakukan berenang. Biarpun di sana ada, katakanlah remaja pria yang melakukan onani ataupun apa, tidak mungkin terjadi kehamilan. Dan jangan pula takut di tempat umum itu juga yang namanya remaja pria ketika dia itu masuk ke dalam air, alat kelaminnya juga otomatis dia akan mengempes juga, tidak terangsang. Apalagi kalau tujuannya juga masuk ke kolam renang adalah untuk berenang, jadi tidak ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Jadi, tolong remaja putri jangan sampai menghentikan olahraga renang kamu. Karena remaja putri yang berenang, menjadikan olahraga renang itu sebagai bagian daripada olahraganya, itu biasanya mereka jauh lebih sehat. Kalaupun proses melahirkan melalui normal ya, orang-orang yang suka berenang otot-otot panggulnya lebih baik. Karena kan dia sering menggoyang-goyangkan kakinya ya. Kemudian juga mereka lebih tahan terhadap berbagai macam penyakit. Seperti misalnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imunitas, flu. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pernafasan. Karena imunitasnya meningkat. Kemudian kalau kena sinar matahari pun, Anda tinggal gunakan saja sunscreen, tetap berenang. Itu tulang-tulangnya akan menjadi lebih kuat. Wanita-wanita yang olahraganya renang, biasanya di usia menoposnya, kulang-tulangnya tidak mudah keropos. Tidak mungkin juga. Ketika selama aliran di daerah alat kelamin wanitanya, salurannya itu kena air, pasti mati. Jadi tidak ada yang hamil di kolam renang. Kecuali habis berenang, pergi di hotel sebelahnya kolam renang, kemudian berenang di sana. Ngerti gak melakukan hubungan seks di kamar di sana? Banyak ya. Sama juga, saya sering mendapatkan anggapan keliru. Misalnya, saya ketemu remaja-remaja yang hamil. Dokter, kok masih hamil juga? Padahal kan, saya setelah melakukan hubungan, saya loncat-loncat, saya sekot jam supaya turun spermanya. Nah, itu kan salah. Ketika spermanya itu disemprotkan 200 juta, pastilah ada beberapa yang naik. Meskipun mungkin sebagian besar turun karena sekot jam. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus diluruskan. Oleh karena itu pendidikan seks, satu-satunya kunci. Bayangkan, sekelas orang, sekelas artinya orang sangat pejabat, bisa mengatakan sedemikian, mungkin juga mereka kurang mendapatkan pendidikan seks waktu dia masih kecil. Iya, justru itu. Bayangkan, kita juga bisa berpikir, pasti mereka tidak mendapatkan pendidikan seks. Sehingga mungkin dia sampai takut berenang. Waktu-waktu itu, saya tidak tahu ya. Tapi, nah itulah mitos-mitos yang seperti itu yang harus diluruskan. Banyak sekali mitos puter seks, karena apa? Karena pendidikan seks tidak diberikan di negara kita dengan baik. Harusnya, sejak dia mau masuk SD, SMP, SMA, remaja, mahasiswa diberikan pendidikan seks, agar mereka bisa bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi dirinya, kesehatan reproduksi orang lain, dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungannya, terhadap Tuhan terutama. Karena dengan mengetahui pendidikan seks, setiap wanita bisa menjaga kesehatan reproduksi. Bisa mengatakan tidak kepada pria-pria yang mau mencoba merayunya. Menganggap bahwa seks itu sama dengan cinta. Menganggap bahwa kalau tidak melakukan hubungan seks, itu bukan pacaran. Menganggap bahwa kalau tidak menyerahkan keperawanan itu, dia tidak menyerahkan sepenuh hati itu. Bohong, itu bullshit semua. Itu yang harusnya wanita-wanita, remaja-remaja kita itu dibekali dengan pengetahuan seperti itu.